Intro Sebuah video seorang diksut dan umatnya dilarang beribadah di Desa Babat Kecamatan Legok, Tangerang Selatan, viral di media sosial Polisi menyatakan perkara tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan Hanya salah paham saja, sudah diselesaikan secara musyawarah dan sudah selesai Kata Kapolres Tangerang Selatan AKBP Fadli Widianto dalam keterangannya kepada wartawan Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2018 Peristiwa terjadi pada Rabu, 7 per 2 Lalu, berawal dari adanya penolakan warga Desa Babat, Kecamatan Legok Warga menolak rencana kegiatan kebaktian umat Buddha dengan melakukan tebar ikan di lokasi danau Bekas galian pasir di kampung Kebon Baru, Desa Babat Masyarakat juga sempat tidak menerima kehadiran Mulianto Nurhalim selaku biksu di kampung tersebut Warga resah karena menganggap biksu tersebut akan mengajak orang lain untuk masuk agama Buddha Ada penolakan dari masyarakat atas segala macam kegiatan keagamaan serta perkumpulan umat Buddha di Kediaman Mulianto Nurhalim alias biksu, bantai karena rumah tersebut dihuni untuk tempat tinggal Bukan dijadikan tempat ibadah, terang Fadli Baca juga Doa Lintas Iman Warga Jepara berharap 2018 tak ada isu perpecahan Terkait hal itu, pihak kepolisian mengumpulkan masyarakat dan tokoh setempat Sejumlah tokoh agama diajak untuk bermusyawarah agar kejadian tersebut tidak menjadi isu yang Berkepanjangan dan semakin meluas Rapat dilaksanakan di Ruang Kerja Camat Legok di Jalan Alun-Alun Desa Caringin Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang pada Rabu 7.2 Pukul 14.10 WIB Rapat dihadiri 16 orang Di antaranya Kapolsek Legok Jakapemurodi Camat Legok Hanurhalim Ketua MUI Legok Akiyai Haji Oji Madroju Kades Babat Hasukron Mamun Romokartika Toga Umat Budha Jakarta Warga sempat mencurigai biksu tersebut melakukan ibadah dengan mengundang jemaat dari luar Namun Warga ternyata salah paham Karena yang datang ke situ ternyata cuma memberi makan biksu saja Di kediaman biksu Mulyanto Nurhalim sering dikunjungi umat budha dari luar kecamatan Legok terutama Pada hari Sabtu dan Minggu untuk memberikan makan kepada biksu dan minta didoakan Bukan melaksanakan kegiatan ibadah Hal ini dapat dimaklumi karena biksu tidak boleh pegang uang dan beli makanan sendiri Tuturnya Warga juga semula sempat memberi tenggang waktu kepada biksu untuk meninggalkan kampung tersebut Biksu tersebut adalah warga asli Desa Babat dan sudah memiliki KTP dan memiliki hak tinggal di Desa Babat Setelah musyawarah Polisi dan seluruh elemen masyarakat setempat memastikan bahwa rumah biksu Mulyanto bukan rumah Ibadah seperti kecurigaan warga Sementara dalam musyawarah jitu disepakati agar Mulyanto tidak menyimpan ornamen yang menimbulkan Kecurigaan warga Ornamen yang menyerupai kegiatan ibadah umat budha agar tidak mencolok yang dapat menjadi bahan Kecurigaan warga Disingkirkan ke dalam rumah agar tidak terlihat seperti patung dan lain-lain Tuturnya Fadli memastikan persoalan tersebut telah selesai Warga pun meminta maaf atas kesalahpahaman terhadap Mulyanto R. sebut Semua menyatakan permasalahan selesai dan saling menyadari kesalahan yang ada kemudian saling Memaafkan tandasnya Detik.com jadi bagaimana menurut Anda? Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton